Terima kasih Video ini sampai habis Baru-baru ini telah beredar kabar jika jasad Emerilkan Mumtaz atau Eril Putra Ridwan Kamil yang hilang terseret arus di Sungai Arus sudah ditemukan Dan akan segera dibawa pulang ke Indonesia Seperti yang kita ketahui sebelumnya Eril dilaporkan tengah hilang terseret arus di Sungai Arus Swiss pada 26 Mei 2022 lalu Pencarian terhadap Putra Ridwan Kamil tersebut bahkan sempat memakai sejumlah peralatan yang canggih Iya, peralatan canggih tersebut diantaranya Ialah memakai teknologi drone serta gambar satelit yang bisa memantau termal atau suhu tubuh Dengan menggunakan upaya tersebut Diharapkan tubuh Eril yang hanyut bisa segera ditemukan oleh tim pencari Tapi, belakangan ini telah tersiar kabar jika jasad Eril sudah ditemukan bahkan siap untuk dibawa pulang ke Indonesia Berita ditemukannya jasad Eril pertama kali telah disampaikan lewat video pada salah satu channel Youtube Berikut ini isi dari judul dalam postingan video yang diunggah oleh akun Youtube tersebut Jasad Eril telah ditemukan oleh tim SAR dan segera dipulangkan ke Indonesia Akan tetapi, benarkah bahwa jasad Eril sudah ditemukan dan siap untuk dibawa pulang? Duta Besar Indonesia untuk Swiss Mulyaman Darman Syahadat Pun menyampaikan jika tim SAR masih terus berupaya untuk mencari Eril Metode yang dikunakan guna menemukan keberadaan Eril pun juga beragam Mulai dari patroli darat, patroli air dengan perahu Bahkan penerbangan drone pengintai Serta penggunaan alat peneropong kondisi bawah air Dan penyelam atau driver dan juga panjing pelacak Ada pun di tempat lain, Ridwan Kamil justru mengungkap fakta baru Terkait dengan penyebab tenggelamnya Eril di sungai Are yang diduga akibat terjadi keram pada kakinya Ridwan Kamil juga mengaku sudah ikhlas melepas kepergian putra sulungnya tersebut Setelah ditelusuri, kabar jika jasad Eril sudah ditemukan dan akan segera dibawa pulang ke tanah air adalah kabar bohong Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya